Di masa pandemi COVID-19 ini, salah satu anjaran pemerintah adalah tetap di rumah, menjauhi keramaian, dan meminimalisir interaksi dengan orang lain. Tetapi, apabila ingin membeli sesuatu di pasar, supermarket, atau di toko, bagaimana ya? Pedagang yang pendapatan yang berkurang karena pengunjung kian sepi juga bagaimana? Atau bagaimana apabila kita mempunyai urusan ke bank, bersekolah, ataupun urusan lainnya? Nah, sistem informasi adalah jawabannya. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi bisa diartikan sebagai sebuah sistem yang didalamnya terdapat kumpulan informasi. Sebenarnya, sistem informasi tersebut sudah diterapkan di berbagai aspek kehidupan kita, yaitu dalam bidang perdagangan, pekerjaan, pendidikan, perbankan, dan lain-lain. Nah, pada video ini, kita akan membahas penerapan sistem informasi pada bidang perdagangan, perbankan, dan juga pendidikan. Yang pertama adalah bidang perdagangan. Pengaplikasi sistem informasi pada bidang ini adalah e-commerce. E-commerce merupakan kegiatan jual-beli barang maupun jasa atau transmisi dana maupun data melalui jaringan elektronik, terutama internet. Dengan perkembangan teknologi informasi dan software, hal ini membuat transaksi konvensional menjadi mungkin untuk dilakukan secara elektronik. Website digunakan sebagai pengganti toko offline. Selain itu, website e-commerce berfungsi sebagai etalase produk, pemesanan online, dan inventarisasi stock. E-commerce bekerja secara simultan dengan sistem pembayaran online untuk memproses transaksi, seperti transfer dari ATM maupun uang elektronik lainnya, sehingga tidak perlu menggunakan uang secara fisik. Contoh-contoh e-commerce yang sering kita temui adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Lazada, OLX, dan lain-lain. Di e-commerce tersebut, kita bisa membeli dan menjual berbagai macam produk, dari makanan, pakaian, hingga peralatan lainnya. Sekarang, yuk kita lihat keuntungan menggunakan e-commerce. Keuntungan e-commerce bagi pemilik usaha adalah, yang pertama, penjualan global, di mana memungkinkan pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada lebih banyak konsumer. Yang kedua, pengurangan infrastruktur usaha. Dengan adanya e-commerce, pemilik usaha tidak perlu membuka banyak cabang penjualan atau distribusi, serta memiliki aset fisik yang banyak. Yang ketiga adalah pengurangan biaya atau meningkatkan keuntungan bersih. Hal ini disebabkan karena pemilik usaha tidak perlu mengeluarkan biaya yang berlebih dalam menyediakan banyak toko atau gedung, serta pegawai yang banyak. Yang keempat adalah pengurangan harga produk. Harga barang dapat ditekan semurah mungkin, dikarenakan akumulasi dari beberapa manfaat di atas. Sehingga, konsumen lebih tertarik membeli, dan jangkauan juga semakin luas dari berbagai lapisan masyarakat. Dan yang kelima yaitu menguntungkan pedagang pada saat pandemi seperti ini. Karena transaksi melalui e-commerce atau toko online lebih meningkat dibandingkan dengan transaksi secara offline pada saat ini. Sedangkan keuntungan e-commerce bagi konsumen adalah Yang pertama, belanja bisa di setiap waktu. Toko online dapat terbuka untuk mengecekan dan pembelian selama 24 jam atau non-stop. Yang kedua, menghemat waktu. Menghemat waktu para konsumen dalam belanja dikarenakan tidak perlu ke tokonya langsung. Yang ketiga adalah barang akibat semakin murah. Hal ini dikarenakan manfaat e-commerce bagi pemilik usaha yang mengakibatkan biaya operasional pemilik usaha berkurang sehingga mereka mampu memberikan harga yang lebih murah. Oleh karena itu, konsumen bisa berhemat. Yang keempat adalah konsumen dapat membandingkan dengan lebih akurat. Konsumen mampu membandingkan banyak produk dari banyak toko sekaligus. Tinggal klik-klik. Sedangkan yang kelima, pembelian lintas wilayah. Kita bisa membeli barang atau jasa dari luar negeri atau daerah tanpa harus ke luar negeri atau daerah tersebut. Dan yang keenam adalah lebih menguntungkan konsumen di masa pandemi ini karena konsumen tidak perlu keluar rumah tetapi masih bisa membeli kebutuhan mereka. Pengaplikasian sistem informasi selanjutnya adalah pada bidang perbankan yaitu e-banking. E-banking merupakan transaksi perbankan berbasis elektronik. Dengan adanya e-banking ini, beberapa urusan perbankan bisa diakses melalui e-banking pada peralatan elektronik sehingga kita tidak perlu ke bank. Terdapat banyak layanan yang disediakan oleh bank pada e-banking ini. Di antaranya adalah Yang pertama, layanan ATM. Layanan ATM ini adalah layanan yang paling familiar bagi banyak orang. Jika dahulu, nasabah harus datang ke telebank. Kini dengan ATM, penarikan tunai dapat dilakukan tanpa harus ke bank. Selain penarikan tunai, nasabah juga dapat transfer dan bahkan setor tunai pada mesin ATM. Yang kedua adalah mesin EDC. EDC atau Electronic Data Capture adalah perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk pembayaran tanpa tunai. Dengan EDC, nasabah pun tidak perlu membawa uang tunai atau menarik uang tunai terlebih dahulu di mesin ATM. Tinggal menggesekkan kartu debit mereka saja untuk pembayaran. Yang ketiga, SMS Banking. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk melakukan transaksi perbankan seperti transfer uang, cek saldo, dan melakukan pembayaran tanpa perlu ke ATM. Hanya perlu ponsel saja. Cara untuk menggunakan SMS Banking ini adalah dengan cukup mengatikan perintah pesan singkat atau SMS dan mengirimnya menggunakan posa. Yang keempat adalah Phone Banking. Juga lewat ponsel, nasabah dapat melakukan transaksi perbankan hanya dengan menelpon. Bedanya, kita tidak perlu repot menghafalkan perintah pesan seperti halnya pada SMS Banking. Yang kelima adalah Mobile Banking. Sama-sama menggunakan ponsel seperti halnya SMS dan Phone Banking, namun Mobile Banking selangkah lebih maju lagi. Mobile Banking menggunakan koneksi internet. Kemudian, kita cukup menginstall aplikasi dari bank untuk menggunakan layanan e-banking ini. Banyak layanan yang dapat diakses menggunakan Mobile Banking ini seperti cek saldo, transfer uang, membayar tagihan, dan layanan lainnya. Yang keenam, Internet Banking. Sama halnya dengan Mobile Banking, internet banking juga menggunakan koneksi internet. Perbedaannya, kita cukup mengakses selaman situs bank saja tanpa perlu menginstall aplikasi. Kemudian, kita dapat mengakses internet banking lewat komputer atau laptop. Dan yang terakhir adalah Video Banking. Masih sedikit bank yang menerapkan layanan ini. Salah satunya adalah BCA yang meluncurkan layanan video banking sejak tahun 2014 lalu. Layanan ini memungkinkan nasabah untuk bertemu staff customer service tanpa perlu ke bank. Namun, mereka cukup mendatangi Electronic Banking Center yang menyediakan mesin video banking tersebut. Terdapat fitur tanda tangan digital dan pemindai untuk pengesahan dokumen. Dari berbagai layanan e-banking di atas, e-banking dapat memberikan kita keuntungan berupa penggunaan waktu yang menjadi lebih efisien. Karena kita tidak perlu mendatangi bank dan mengantri hanya untuk misalnya melakukan transfer atau melakukan pembayaran. Namun, e-banking juga memiliki kekurangan, yaitu bisa saja data-data kita tidak aman. Nah, berikut merupakan tips aman menggunakan e-banking. Yaitu, jangan memberitahukan kode akses atau nomor pribadi SMS banking kepada orang lain. Kemudian, setiap melakukan transaksi melalui SMS banking, tunggulah beberapa saat hingga menerima respon balik dari transaksi tersebut. Dan yang terakhir, jangan pernah memberitahu pin ke orang lain. Nah, sekarang kita akan membahas tentang pengaplikasian sistem informasi di bidang pendidikan, yaitu e-learning. Apa sih e-learning itu? E-learning merupakan proses pembelajaran secara elektronik atau proses belajar-mengajar yang dilakukan secara online. Proses belajar-mengajar dalam e-learning bisa dilakukan oleh siapapun, dimanapun, dan kapanpun. Umumnya, e-learning dilakukan melalui media perantara internet berbasis web. Lalu, bagaimana cara menggunakan e-learning tersebut? Sebenarnya, cara menggunakan e-learning berbeda-beda, tergantung dengan situs webnya sendiri. Hanya saja, secara umum biasanya langkah-langkah ini yang harus diikuti. Buka situs web e-learningnya. Daftarkan diri dengan mengisi alamat email dan password. Mengisi data diri seperti nama lengkap, alamat rumah, alamat sekolah, dan lain-lain. Mendapatkan email balasan dari situs web e-learning terkait dengan berhasilnya atau tidak pendaftaran tersebut. Jika berhasil, selanjutnya akan diminta untuk verifikasi email. Apabila situs web e-learning tersebut berbayar, kita akan diminta mentransfer sejumlah uang terlebih dahulu. Setelah pembayaran atau pendaftaran berhasil, kita dapat mengakses situs web e-learning tersebut kapanpun dan dimanapun. Jadi, keuntungan kita menggunakan e-learning ini apa saja ya? Yang pertama, efisiensi biaya. Karena kita maupun pengajar tidak perlu keluar rumah sehingga bisa menghemat biaya transport, uang makan, atau jajan. Selain itu, kita tidak perlu beli buku cetak karena materi pengajaran sudah bisa diunduh dari jajat kita. Yang kedua, bisa atur waktu sendiri. Belajar secara online tidak membutuhkan keharusan untuk on-time layak ikhlas biasa. Kita bisa mengatur waktu sendiri terkait kapan, saat yang tepat untuk mengakses situs web e-learning, dan mempelajari hal-hal di dalamnya. Yang ketiga adalah, tersedia pembelajaran untuk banyak bidang. Selain materi-materi sekolah, beberapa e-learning juga sudah mencakup materi untuk anak kuliahan. Sudah terdapat banyak sekali materi kuliahan yang mencakup berbagai jurusan. Jadi, e-learning ini tidak hanya untuk anak sekolahan lho. Anak kuliahan juga bisa menggunakan e-learning ini untuk menambah skill. Beberapa contoh e-learning adalah Xenius, Weeper, Ruangguru, Udemy, Coursera, dan banyak lagi. Xenius, Weeper, dan Ruangguru umumnya hanya menyediakan materi dari SD sampai SMA saja. Sedangkan Coursera dan Udemy menyediakan materi untuk anak kuliahan. Nah, itu tadi adalah contoh pengaplikasian sesam informasi di bidang perdagangan, perbankan, dan juga pendidikan. Dengan kemajuan teknologi saat ini, kita bisa memanfaatkannya untuk membantu kegiatan kita sehari-hari untuk menjadi lebih mudah. Apalagi di saat kondisi pandemi seperti saat ini yang menuntut agar meminimalisir kegiatan di luar rumah maupun interaksi dengan orang lain. Jadi, walaupun kita di rumah saja selama pandemi ini, kita tetap bisa membeli kebutuhan sehari-hari, berjualan di toko online, mengurus keperluan perbankan, serta belajar dan menambah pengetahuan kita. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap produktif. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.